Oke Lur, jumpa lagi dengan Koko Magetan ya Atau Kodua Magetan Kalau di pencarian Youtube Kali ini aku mau Sharing Perjalanan kami Dari Batu Raja Menuju ke Palembang Dan ini udah sampai Kota Prabu Muli Lepas kota Prabu Muli tepatnya Tadi sayangnya Waktu di Jalur dari Batu Raja Menuju Prabu Muli Gak sempet on camera Jadi cukup Aku ceritakan aja Tadi lalu lintasnya Antara Batu Raja Sampai Prabu Muli Oke Keberangkatan tadi Dari Kota Batu Raja Tepatnya daerah suka jadi Terus Ambil arah ke Lubu Batang Nah antara Jalan Batu Raja Lubu Batang itu Jalan kecil Terus Bergembang Bergembang Selanjutnya itu Ambil arah Ringin Nah Mulai dari situ Jalannya adalah Perbukitan Naik turun Gunung Terus Jalannya Lumayan lebar Seperti ini Namun Jalannya Sebagian Masih banyak Yang berlubang Terus Jalannya Lumayan lengang Gak seramai ini Kanan kiri Dominan itu Banyak Hutan Hutan atau Apa ya Hutan karet Sama Perkebunan Sawit Untuk jarak Dari Batu Raja Ke Prabu Mule Tadi Sekitar 100 km Menempuh Perjalanan Kurang lebih Dua jam Itu Dengan Kecepatan Tadi Rata-rata Stagnan Di 70 Antara 80 Terus Setelah itu Nyampe Dari Mana Ringin Terus Nyampe Daerah Tanjung Rambang Itu Jalan juga Naik turun Terus Melewati Dua perlintasan Kereta api Daerah Tanjung Rambang Itu Terus Sampai Situ Sekitar Jam 12 Siang Kami Serah Dulu Untuk Melaksanakan Ibadah Salat Oh Ya Kebetulan Kami Ini Reading Tujuan Mau ke Palembang Untuk Melaksanakan Apa ya Tugas Tiga Tiga Orang Tiga Motor Yang Pertama Kawan Kami Itu Naik Honda CB CB Apa ya Megapro Udah Modif CB CB Tua Terus Yang Satunya Naik Honda CB 150 R CB All Terus Saya Sendiri Ini Bawa Honda C70 Nah Ini Kawan Kami Yang Naik Honda CB 150 R Tadi Habis Solat Juhur Kami Istirahat Sejenak Di Mana ya Di Kota Prabu Muli Untuk Makan Sambil Rokok Setelah Itu Ya Ini Kita Lanjutkan Menuju Ke Kota Palembang Dari Prabu Muli Menuju Palembang Itu Jaraknya Sekitar 90 Kilometer Terang Lebih Itu Menurut Acuan Dari Google Map Jarak Tempu Kalau Santai 2 Jam Kalau Cepat Mungkin 1 Jam Setengah Apalagi Jalannya Halus Gini Bisa Lebih Cepat Sepertinya Harus Dan Beginilah Suasana Asfal Sumatra Itu Kebetulan Ini Kita Di Sumatra Selatan Jadi Rata-rata Itu Masih Banyak Bukannya Lepas Kota Masih Banyak Bukan Terus Jarak Antara Rumah Penduduk Itu Lumayan Jauh Dipisahkan Oleh Bukan Kalau Enggak Gitu Perkabunan Biasanya Ini Kawan Kami Yang Naik CD Kenda CD Ini Kami Beli Minyak Dulu Sebenernya Masih Ada Sih Tapi Jaga Jaga Aja Soalnya Kadang Itu Jarak Antar Pom Juga Lumayan Jauh Kita Mimiknya Pertamak Lur Pin Pertamak 15.000 Kak Iya Ini Kak Tangkinya Kecil Plates Lur Jombang Kepiring Kutunya Gustur Bidu Bidu Pertama Kali Kami Ke Palembang Bawa Motor Kalau Di Total Total Mungkin Jaraknya 190 Kilometer Hampir Sama Aman Ayo Kompongan Lur Ngeri Ngeri Ternyata Yang bikin Rombongan Panjang Ini Ada Perbaikan Jalan Pengas Palan Jalan Lebih Tepat Bisa Bisa Sama Jakudi Jalan Sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atau masih 40-50 menit lagi 20 kilo lagi mendekati kota Palingbang tuh jalannya lumayan panas daerah sini sepertinya kanan kiri rawa ini terus gak ada powerpoint speed lumayan sumuk selamat menikmati oke lor ini udah masuk sepertinya udah masuk kota Palembang baru pertama kali kesini pakai motor jadi ini agak sedikit bingung terus berpanduan dengan google map biar tidak tersesat jalannya tadi di daerah sebelum masuk kota Palembang ini jalannya kan double terus lebar itu saya nyebutnya kayak di daerah mana ya sepanjang Surabaya mau masuk Surabaya itu jadi ya jalannya lebar terus asfalnya geronjal sebagian geronjal gitu pusat terus kanan kirinya gak ada pohon terus banyak daerah industri seperti ini hampir mirip lah 11-12 kalau saya bilang oke lor ini sudah sampai daerah stasiun Kertapati sebelah kiri ini stasiun Kertapati oke dimana ini untuk masuknya dan bawah ini adalah sungai apa ya gak tau sungai apa gak tau tapi yang jelas sebelah sana itu adalah sungai Musi selanjutnya kita mau menuju ke daerah pasar ilir 16 dan itu nanti harus melewati jembatan Palembang yang sangat ikonik di kota Palembang Sumatera Selatan yang dulunya katanya itu didesain oleh insinyur Soekarno dan jembatannya bisa terangkat semoga aku gak salah ya penjelasan ini kalau salah tolong di benerkan di kolom komentar oh oh